19, gelombang transversal dinyatakan dalam persamaan, ini Y sama dengan 0,02 sin 10 Vt dikurang 2 Vx, berarti dia dalam meter ya, berarti ini amplitude, ini omega, ini k, jadi amplitude-nya adalah 0,02 meter, berarti ini benar. Cepat rambat, nah kita cari yang ini dulu ya, cepat rambat, ini kan berarti nomor 3 nih, nomor 4, cepat rambat V, berarti omega dibagi K, omega 10 V dibagi dengan 2 V, sama dengan 5, 5 meter per sekon, ya benar, eh ini 10 ya, salah berarti ya. Salah, berarti, terus kita cari panjang gelombang, ya nomor 1, panjang gelombang dari K ya, 2 V per lambda, K nya 2 V, 2 V per lambda, coret-coret lambda sama dengan 1 meter. Ya betul, frekuensi, berarti nomor 2, frekuensi itu omega sama dengan 2 VF, berarti omeganya 10 V sama dengan 2 VF, coret-coret dapat 5 sama dengan F, jadi dapat frekuensinya 5. Ini, oh ini bukan frekuensi, berarti ini frekuensi aja ya, tapi kalau frekuensi sudut ini ya, ini frekuensi sudut, berarti kalau frekuensi sudut aja adalah 10 V, berarti benar juga. Jadi jawaban yang benar, 1, 2, dan 3, 1, 2, dan 3 A.